Daripada bahagia dan rohani yang memberi kesempatan pagi ini untuk saya berkonsesi bermanfaat. Dalam 1 Korintus 12, ada juga hal itu dipaparkan di LCD. 1 Korintus 12 saya mau baca dari ayat 22 sampai ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 22 sampai ayat 28. 2 Korintus 12 ayat 28. Alat telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mempunyai diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda atau berbeza itu saling memperhatikan. Karena itu jika 1 anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika 1 anggota dihormati, semua anggota turut bersukar cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah mengetahkan beberapa orang dalam jemaah. Pertama sebagai rasu, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadarkan buzizat, Untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dengan bahasa Allah. Demikian pembacaan bahagia kembang Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara saya ingin mengambil satu tanggung. Yaitu berdasarkan ayat yang saya lihat di sini. Ayat itu 24. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Saya sedang sekali dengan kalimat ini, khususnya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Bagi saya, saudara dan saya, kita ini sebahagia untuk manusia ini. Maksudnya ciptaan Tuhan, yaitu seorang manusia ini merupakan ciptaan kemuncak. Hari yang keandang waktu, kalau menciptakan ada, dia mengatakan, kalau ada ada, setelah dia menciptakan ada, dia mengatakan seperti ini. Sangat baik, hari-hari yang baik, hari-hari yang kelima, hari-hari yang kelima. Tuhan yang mengatakan baik. Bila dia menciptakan manusia, ada di sana. Sangat baik. Sangat baik. Sebenarnya kalau kita perhatikan anggota tubuh kita. Sebenarnya kalau yang semakin tua, kalau sehat, kadang-kadang, tiap kasihan, juga kalau itu bintang, betul. Kalau remaja, 20-an, wah cantik, betul. Kalau sudah sampai anak puluhan, 20-an, lain sebenarnya bentuk rupa. Tapi cuma kita lihat, dalam anggota tubuh kita, satu keajaiban sebenarnya. Sebab Tuhan yang mengatur tubuh manusia, begitu rupa atau sedemikian rupa. Kemalanya, ada matanya, ada hidupnya, ada bibirnya, ada telinganya, ada bauknya, ada lenangnya, ada tangannya, ada jalinya, ada tubuhnya, ada kakinya, dan sebagainya. Setiap anggota tubuh itu disusun, sedemikian rupa oleh alam sendiri. Dan analogi ini, gambaran ini dipakai halus untuk menggambarkan jemaah, untuk menggambarkan bahawa, walaupun kita adalah anggota-anggota masing-masing anggota yang berbeza karunia, tetapi kita cekat adalah satu tubuh. Perhatikan sudah, dan saya memetik, sebenarnya ada jumlah ayat yang saya bawa kuraikan, jadi ayat 26. Kalau itu, jika anggota, satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Dan analogi tentang hubungan manusia itu sama, kadang-kadang saya ketendang kaki jari, saya jatuh, bukan, sejak kaki jari yang sakit, seluruh tubuh sakit beranak. Coba kamu terpotong pisau, berdarah, hanya jari kecil kamu sakitin. Seluruh tubuh sakit. Demikian juga kalau ada anggota jemaah. Ada seorang pelajar atau seorang pensyarah, yang mungkin mengalami kesengsaraan atau sesuatu musibat, bukan hanya dia yang sakit dan menderita. Seluruh tubuh menderita. Demikian juga kata Paulus, kalau seorang itu satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Inilah kesatuan, perkuatuan dalam tubuh supaya tidak ada perkecahan. Sebab kita saling menghormati. Bila ada orang bertuka cita, kita akan bertuka cita bersama dengan dia. Kalau ada orang dihormati, kita turut bersuka cita. Saudara, saya tahu mungkin kebanyakan kita ini, seperti saya, juga berminat kolasifah. Inilah PKP, saya ingat dua minggu pertama, IPL atau Laika baru dimulakan. Bila mereka jaring low, mereka begini saja. Mereka perlihatan low itu begini saja. Tapi lama-kelamaan, lupa, sudah SOP. Mereka begini juga. Mereka peluk-peluk. Adakah segelas pemain itu satu kali jaring low? Tidak kan? Hanya seorang yang menjaring low. Tetapi seluruh pasukan bersuka cita. Wah, kadang-kadang sebelum PKP, kalau dia jatuh di padang jerukut sana, orang timbul dengan dia. Saya tidak mau merayakan gaut saya, itu tidak. Saya kadang injak, tidak boleh hidup diri balik. Sebab begitu, eh itu, tapi bila saya lihat itu, itu merupakan satu suka cita. Satu kesatuan perpaduan dalam pasukan bulasita. Satu orang dihormati, karena ada skill menjaringkan low, memberi suka cita kepada seluruh pasukan. Saudara, demikian juga dalam kumpul Kristus, dalam gereja kita, dalam sekolah kita. Mungkin dikaraan pencerah pun berlainan halusia. Kadang-kadang yang menyebabkan perpecahan kompensisi hal-hal adalah, bila seorang itu dihormati, yang lain bukan suka cita, timbul pula dia di hati. Inilah masalah yang membuat gereja itu tidak maju. Sebab berlaku, berpecahan karena diri hati. Karena saling menjaga, orang lain dipakai Tuhan, orang lain tidak berhira, dan sebagainya. Mari kita perhatikan, saya percaya, Tuhan mau gereja itu. Saya tahu kita hanya kumpulan yang kecil, kerja yang saya disama itu lebih 600 kerja. Pekerja yang menuasanku mungkin 430. Saya tidak ada saudara yang terkini. Saya hanya pasti yang ke-430 lah. Saya punya pangkat, lalu saya di paling rendah. Saudara yang lebih tinggi. Saya juga suka cita. atas kemajuan saudara dan saudara. Dan kalau seorang yang terakitkan, nanti kita akan masuk pelayanan, amat memperlukan, kita melakukan yang sekian dalam rukas pelayanan. Untuk memelihara kesatuan. Seperti yang saya katakan pada permulaan pengungsian termangkutan. Saya berusaha, contohpun saya malu kesatuan sebagai kembala, dan 31 bulan lagi ada PPP. Jadi macam, masih di pasukan yang baru, untuk diberi keluar yang kecuali. Kalau banyak hal saya belajar, tapi saya berusaha untuk menjaga, pertama-tama kesatuan itu majelis kita. Saya ada cerita, saya ada bapak-bapak pemimpin di rumah, pensyarakat terburu Daksa kemarin. Waktu surat dari pusat mengizinkan ibadah, surat itu kami terima Sabtu, satu minggu sebelum 28 hari bulan 7, kepimpinan pusat, melutuskan SUB, baik dari yang SID, jadi kembali beribadah 28 hari bulan 7, Sabtu, seminggu sebelum tarif itu, baru kami terima surat. Dan saya masih ingat, pagi itu sebelum saya terima surat, saya telefon pemulusi, dia masih di kampung, saya ada hubungan yang baik, hubungan yang beberapa, hubungan yang berbeda dalam. Jadi saya bilang, penentua, kita siap-siap saja. Misalnya dalam hati saya, itu suhat dari pusat, bila-bila datang. Jadi saya beri, supaya ada konten, kalau 3 bulan pun, kamu tidak bicara dengan penentua, belum mungkin, dan mulakan ibadah, bila surat kebenaran itu datang. Setelah saya telefon pemulusi, penentua, saya telefon sekeusaha SID, dan saya pun, beri dia semangat, kita sedih segala itu. Nah, betul-betul, risau, tidak sampai mungkin 2-3 jam, setelah saya telefon pemulusi, dan sekeusaha SID, surat dari pusat, datang, dan sebab, pastor sudah mendorong mereka, pemulusi itu, segera memanggil pesyarak, hari minggu itu juga, dan minggu berikutnya, tepat 28 Jun, kami sudah, mulai dibatuh, sudah 4 minggu, di Kota Pinabali. Saudara, kenapa saya saksikan ini? Karena, dengan ada kesakuan, berpaduan, kita dapat menjalankan, layanan hukuman dengan baik. Sebab, saya masih dengar, ada gereja-gereja di saya ini, yang belum, tinggi mau buka pintu. Janganlah terlalu takut, kita pakai SOP. Orang Kristian, jangan takut mati, kalau mati, itu masuk surga, jauh lebih bahagia. Apa yang kita belajar, dari firman Tuhan, mencari yang di atas, berdoa, datanglah terancam. Dan kita akan mengatasi, COVID-19 ini, dengan nama Tuhan Yesus. Supaya, tidak ada perlainan terjejas. Dan dengan kesakuan, gereja. Kalau, saya, 18 langkah kan, mengaku, yang pertama, rasul, yang kedua, Nabi, ketiga, pengajar murah, dan keempat, para pelaku musisah. Kalau saudara, perhatikan, kalau, ada mana-mana, gerakan yang besar, atau konferensi, atau KPR, kalau pelaku musisah, kalau dia kelirian dan musisah, penuh, itu Dewan, kalau ada pelaku musisah. Tetapi, dalam urutan, pengaturan Tuhan, pelaku musisah, hanya, nomor empat, nomor satu, itu rasul, nomor dua, itu nabi, nomor tiga, itu pengajar. Maksudnya, bagi saya, semua guru-guru kita itu. Bagi saya, jauh lebih hebat, berbanding orang, yang pandai melakukan musisah. Tetapi, kadang-kadang, guru ini, tidak ada sebutan, yang begitu baik. Kan, kalau guru, yang dijemput, sebagai, penghobat, mungkin Dewan itu, hanya seratus orang, yang hadir. Sebab, tarikannya musisah, baik-baik, masalahnya, cuma kita lihat, dari firman Tuhan. Akhir, daripada, pembacaan kita, atau firman Tuhan, yang saya mau, berkongsi dengan, secara-cara, kalau kita lihat, muntah, sebab Tuhan, telah menyusun, tubuh kita, begitu rupa, atau sedemikian, rupa. Jadi, kalau jawatan-jawatan, di gereja itu, tidak harus, ada persaingan, atau pergelutan. Tuhan, yang menemukan, yang memandu rasul, memandu nabi, memandu guru. Kalau mereka, semakin menjaga, orang bawahan, harus menyokong, dan bersuka cipu. Tidak ada, bersaingan, atau perebutan, jawatan, di kalangan, orang percaya, dalam tubuh Kristus. Karena, Allah, bukan manusia. Mungkin, dalam proses, pemilihan, pemimpin, pemimpin, perwakilan, kawasan, yang mengubah, undi. mungkin manusia, yang membuang undi, tetapi, Allah yang menentukan. Itulah sebabnya, begitu penting sekali, kita berdoa. Berdoa, mereka, yang ada kuasa, untuk membuang undi, itu, supaya mereka tahu, kehendak Tuhan. sebab Allah yang menyusuh tubuh kita, sedemikian, bukan manusia, bukan pilihan manusia, dan Allah yang menentukan, siapa itu rasu, siapa itu nabi, jawatan-jawatan, tertentu, dalam gereja, supaya, sebelum tubuh, Kristus, danlah, maju, berkembang, pelayanan, kerajaan, di sebaruasa, bukan saja, di negeri sana, bukan saja, di negara Malaysia, tetapi, di seluruh dunia. Mari kita berdoa.